Hanya rasu agaroh halah Beginilah suasana harlah ke-25 PKB yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Minggu 23 Juli 2023. Tampak ribuan kader PKB memadati area Stadion Manahan untuk mengikuti puncak acara harlah ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, juga hadir bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan, hingga Wali Kota Solo Gibran Raka Bumingraka. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa saat ini PKB merupakan sebuah partai yang besar dan diharapkan nantinya mampu berperan penting bagi bangsa Indonesia. Jokowi juga berharap PKB dapat berperan semakin besar di pemerintahan mendatang. Ia pun memuji Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang telah memimpin PKB selama 18 tahun, yang dinilai telah berhasil menjaga partainya tetap solid. Kepada segenap keluarga besar, Partai Kebangsaan Bangsa, saya mengucapkan selamat memasuki usia PKB yang ke-25. Semoga PKB makin berjaya. Semoga PKB suaranya naik di Pemilu 2024. Semoga PKB kursinya nambah di Pemilu 2024. Dan perannya makin besar di pemerintahan mendatang. Selamat juga kepada Gus Muhaimin Iskandar, Bapak Ketua Umum PKB, yang telah memimpin PKB selama 18 tahun, yang menjaga PKB tetap solid, dan mempertahankan PKB sebagai partai besar. Sekarang ini PKB masuk partai besar. Heru Kristianto, Jogja TV